Pemirsa antrean ratusan warga terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara saat pembagian beras gratis. Mereka rela antre berjam-jam mengaku sangat membutuhkan beras bantuan tersebut karena tak mampu lagi membeli beras yang harganya selangit. Ratusan warga yang didominasi emak-emak memadati kantor pos di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka rela antre hingga berjam-jam demi mendapatkan jatah beras 10 kg. Sebagian warga yang lelah berdiri saat mengantre terpaksa duduk ataupun jongkok menunggu giliran. Meski demikian, mereka tetap antusias karena saat ini harga beras kian mahal. Saat ini harga beras kualitas medium dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, sementara kualitas premium Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Terus dapat bantuan gini? Senang? Senang. Untuk apa nanti ini? Makan anak-anak. Berapa kilo ini? 10 kilo. Harga beras berapa sekarang? 60% Terdapat 36 ribu lebih keluarga di Mandailing Natal yang berhak mendapatkan beras gratis bantuan pemerintah. Warga berharap pemerintah segera bertindak menstabilkan harga beras di tengah beratnya beban ekonomi saat ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Dubis, INews Mulut Orkan. Terima kasih telah menonton!